Intro Ada-ada saja modus yang dilakukan jaringan narkoba untuk melancarkan aksinya. Kali ini untuk mengelabui Satuan Resercer Narkoba Polres Pati, pelaku menyamar sebagai penjual makanan angkringan dan memasukkan sabu yang dibungkus dalam makanan yang dijualnya. Setidaknya dari jaringan ini, tujuh tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan ganja telah ditangkap polisi. Para tersangka pengedar narkoba ini tak bisa berkutik saat jajaran Satres Narkoba Polres Pati, Jawa Tengah mengamankan mereka waktu mengedarkan narkotika jenis sabu dan ganja. Ketujuh tersangka ini diamankan dari tiga lokasi berbeda di Pati saat akan bertransaksi dengan para pembelinya pada selasa 12 September 2022. Tiga lokasi berbeda tersebut adalah Kecamatan Pati Kota, Margo Rejo, dan Kecamatan Terangkil. Salah satu pengedar narkoba bahkan memakai modus baru untuk mengelabui petugas AS alias Kenti bersama temannya menyamar menjadi penjual angkringan. AS memasukkan narkoba tersebut ke dalam bungkusan makanan. Di saat ada pembeli, mereka menyerahkan narkoba yang dibungkus dalam makanan angkringan kepada pembelinya. Saat penanggapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti 21,03 gram narkoba jenis sabu dan ganja. Terus pak keuntungannya, sekali ini. Biasanya, pemasannya yang udah kamu kenal apa yang baru, atau bayang handphone. Tapi pakai handphone, komunikasi. Ada kode-kode terbentu nggak? Berarti udah tahu kalau itu ada di dalam bungkusan itu ya. Polres Pati AKBP Kristian Tobing mengatakan, para tersangka mengedarkan barang haram ke dalam bungkusan makanan angkringan. Modus ini tergolong modus baru untuk mengelabui polisi. Namun berkat laporan masyarakat, polisi akhirnya bisa membongkar jaringan pengedar narkoba ini. Mengungkap kasus ada 6 kasus. Kemudian dengan tersangka 7 orang, barang putih sabu yang berhasil kita lakukan penyitaan, ada 15,45 gram. Kemudian ganja ada 5,58 gram. Kemudian untuk salah satu yang modus kokaninya ini yang bisa kami sampaikan, dari salah satu tersangka, jadi modusnya memang banyak. Tapi ini yang modus yang terbaru, yaitu melalui pengedaran sasun dengan modus menjual makanan. Seperbuatannya, para tersangka diancam dengan Undang-Undang Narkoba Pasal 114 dan 115 dengan ancaman minimal 14 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda 8 miliar rupiah. Kini mereka harus mendekam di sel tahanan Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Edi Viono, MTV Jateng, mengabarkan.